Haji dan Umroh, ada seorang Tuan Guru, soleh, tawadu, minta doa. Karena ketawaduannya, bukan karena kemuliaan saya. Ustazah, tolong Anda didoain, biar dapat panggilan dari Rasulullah SAW. Saya jawab, kalau antum cuma mau datang ke Tanah Haram, gak dipanggil juga bisa datang. Di zaman ini, di zaman dari dulu sampai apalagi zaman sekarang, banyak orang yang datang ke Tanah Haram tapi tidak dipanggil oleh Rasulullah dan Rasulullah tidak akan pernah menemuinya, tidak ada panggilan. Tapi sampai ke Tanah Haram, dia langsung Allah, dia bilang gitu. Ya karena akan dilihat, ya duitnya dari mana, kayak fiat, tata cara dia berangkat seperti apa, ya. Itu akan dilihat, detail, detail sekali. Akan nampak. Jadi mudah-mudahan kita semua yang berangkat Haji dan Umroh, yang mau berangkat Haji dan Umroh, itu betul-betul memperhatikan urusan sedetil-detilnya, supaya kita datang ke Tanah Haram, ke Tanah Baginda Nabi SAW, betul-betul karena panggilan Nabi, bukan karena nafsu. Datang ke Tanah Haram, tapi bukan mendapat panggilan Nabi. Nabi gak nampak, Nabi gak keluar, tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya ketika dia setelah datang Haji ataupun Umroh, berkali-kali pun dia datang Haji dan Umroh, tidak ada asarnya. Kenapa? Karena tidak dijumpai oleh Baginda Nabi SAW. Buktinya di mana? Oh, karena pada saat cerita tentang Haji di Pedang Arofah, itu ternyata banyak sekali manusia-manusia yang bukan Abdullah, tapi manusia-manusia yang sifatnya membawa sifat ke binatangan. Wajahnya itu bermacam-macam binatangan, bentuknya macam-macam, hanya segelintir saja yang membawa gelar Abdullah. Hamba Allah ya. Ngeri, ngeri kalau tidak betul-betul belajar mengerikan. Jadi nampak batin itu nampak di do, dohir. Telah bersabda baginda Nabi SAW. Radiyallahu an'kum. Inna fil jasadi mudugatan. Iza solahat solahabihah sa'irul jasadi. Wa iza fasadat fasadat sa'irul jasadi. Ala wahiyya al-qalbu. Artinya Allah alam di dalam tubuh manusia, terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, baiklah seluruh tubuh karenanya. Dan apabila ia rusak, rusaklah seluruh tubuh karenanya. Inilah hati al-qalbu. Riwayat al-bukhari dan muslim. Dari Nabi SAW. Hadis baginda Nabi SAW inilah yang kemudian dipakai oleh ahli-ahli pengobatan. Ahli-ahli pengobatan, ahli-ahli medis menyatakan bahwa, menyatakan bahwa, penyakit-penyakit wahiri itu disebabkan oleh penyakit hati. Ada yang meneliti khusus tentang ini. Kolesterol tinggi itu ada sebabnya. Hipertensi hatinya bermasalah ada sebabnya. Setruk ada sebabnya. Mah, ada sebabnya. Di hati semua. Karena mempengaruhi hormon-hormon di dalam, di dalam tubuh yang kemudian ketika tidak terjadi keseimbangan di dalam tubuh itu, maka muncullah satu penyakit. Dulu di televisi, saya lupa namanya, ada ustadz. Ustadz siapa ya? Dia orang Jogja. Kita dulu sama-sama di Jogja. Dulu dia tidak terkenal. Kita hanya di lingkungan Jogja saja. Tapi kemudian tiba-tiba dia diliput oleh media TV. Saya dan kawan-kawan di akademik mengakui ini semua. Bukan sesuatu yang bagaimana-bagaimana. Karena beliau mempelajari urusan ini. Oh ibu, ada masalah sama anak. Ada masalah sama ini. Ada masalah sama ini. Dan itu senyatanya seperti itu. Mempengaruhi pada persoalan hati-hatinya. Ada begitu. Ilmu sangat luas. Allah karuniakan ilmu kepada sesiapa yang dikehandakinya. Keren itu. Jadi berasal dari hati persoalan dengan siapa? Persoalan dengan siapa? Penyakit-penyakit kita ini. Penyakit-penyakit kita ini semuanya. Jadi jarur orang Tuhan bahari jangan dimasukkan ke hati. Karena hati akan mempengaruhi. Ada satu rumah sakit di Jogja itu yang mereka punya Pameo, punya ikon hati yang gembira adalah obat. Kan islami banget. Pada rumah sakitnya rumah sakit non-muslim. Jadi mereka kasih di resep obat. Terus kemudian kalau kita nebus obat itu. Selalu di dalam obat itu ada tulisan hati yang gembira adalah obat. Keren banget kan? Itu ngambil dari mana tuh? Dari sini. Dari sumber. Segala sumber ilmu adalah syariat yang dibawa oleh bagi Nabi SAW. Benar gak? Kayaknya banyak-banyak baca ya. Peduli mau tumpuk-tumpuk masalah datang ya. Gak peduli. Kita selalu berpikir solusinya seperti apa. Yang terbaik seperti apa. Jangan fokus ke masalahnya. Kalau fokus ke masalahnya pusing. Ini solusi harus bagaimana nih? Oh ada masalah ini. Oh solusinya seperti apa. Begitu berpikir yang cerdas. Jangan fokus ke masalahnya. Fokus ke solusinya apa. Solusinya bagaimana. Kadang-kadang orang terlalu berpikir jelimet ya. Sehingga sibuk dengan segala macam komentar. Atas menyalahkan. Tapi kita sekarang sudah harus lebih cerdas. Dalam setiap persoalan apapun ya. Supaya hati kita selamat. Maka selalu berpikir solusi yang terbaik. Seperti apa. Tentu syariat mengajarkan musyawarah ya. Ada istiqorah, ada musyawarah ya. Musyawarah dengan alim ulama, dengan guru-guru ya. Dengan para ulama. Dan istiqorah meminta petunjuk kepada Allah. Begitu setiap memutuskan apapun. Tidak dengan nafsu. Kalau kita sudah ditunjukkan sesuatu takdir. Itu sudah ketentuan Allah. Kita tidak akan lagi dipersalahkan atau menyalahkan diri kita sendiri. Karena ikhtiarnya sudah dilaksanakan. Ikhtiarnya musyawarah, ada istiqorah. Kita tidak akan dipersalahkan atas keputusan apapun. Kalau sudah ada istiqorah dan musyawarah. Begitu.